Intro Bupati Ngajuk Novi Rahman Hidayat melantik dan mengambil sumpah janji kepada pejabat struktural dan fungsional S-2 di 12 OBD Ngajuk. Pelantikan dilakukan di pendopo kabupaten dihadiri oleh Forkopimda dan disaksikan oleh beberapa pejabat dan kepala dinas OPD di lingkup Pemkap Ngajuk selasa malam 18 Juni 2019. Kedua belas pejabat tersebut menduduki jabatan baru yang selama ini kosong. Mereka mengisi jabatan sebagai kepala dinas staf ahli dan asisten administrasi umum. Masing-masing adalah Judi Ernanto menjabat kepala disperta, Selamat Basuki menjabat kepala diskominfo, Suharono menjabat asisten administrasi umum, Samsul Huda menjabat staf ahli bidang hukum dan politik, Muslim Harsoya menjabat staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Navanto Hari menjabat kepala dinas sosial dan PPPA, Kartimah menjabat kepala BPKAD, Agus Prihanedi menjabat kepala disnarkop dan UM, Triwah Yudi Guncoro menjabat kepala dinas lingkungan hidup, Haris Jadmiko menjabat kepala dinas PMD, Sopingi menjabat kepala BKD dan Adam Muharto menjabat kepala BAPEDA. Bupati Ngajuk Novi Rahmanidiyat menyampaikan para pejabat yang baru saja dilantik tersebut melalui tahapan seleksi sangat ketat, dengan melibatkan tim panitia seleksi atau pansel pejabat eselon 2 dari pemerintah. Dari puluhan pejabat yang ikut seleksi, masing-masing OPD dipilih tiga orang, untuk kemudian tersisa satu. Sehingga dari 12 OPD tinggal 12 pejabat lolos, dan malam itu dilantik dan diambil sumpah dan janji. Proses pelantikan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pejabat yang baru saja dilantik harus mengucapkan fakta integritas, dan menandatangani kontrak kerja. Pak, terus untuk jabatan camat yang sekarang dilantik jadi kepala dinas, nanti posisi camat sementara bagaimana Pak? Ya, nanti kan akan kita isi, sementara dulu ya masih saya PLTK. Ada beberapa yang sudah saya PLTK, namun juga nanti kita evaluasi secepatnya akan saya isi, karena jabatan camat ini kan juga strategis juga, yang harus segera kita laksanakan pengisiannya, supaya nanti tidak kosong terlalu. Kriterianya bagaimana Pak? Kriteria pelantikan ini bagaimana? Ya, kriterianya ini kan tidak sesuai dengan ketentuan semuanya, melalui mekanisme, mulai proses-proses pengajuan di KASN, izin-izin, dan lain sebagainya, melalui proses yang insya Allah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat semuanya, sehingga pada malam hari ini pun, kita melantik malam hari ini pun, kalau tidak ada izin dari KASN juga tidak berani juga. Alhamdulillah, sorry tadi, sudah diizinkan oleh KASN, sehingga kami bisa melantik pejabat sesuai dengan skedul yang akan berhasil. Pak, pejabat yang dilantik ini, apakah sudah berdasarkan rekom dari Pansel? Jadi, semuanya ini bisa dilihat bahwa 12 kepala dinas yang saya lantik pada malam hari ini, ini adalah 3 terbaik yang telah diseleksi oleh Pansel selama beberapa waktu yang lalu, sehingga Pansel sudah memberikan 3 terbaik kepada saya, dan beberapa hari yang lalu saya memilih mana yang terbaik ini untuk saya lantik pada malam hari ini. Hasil dari Pansel itu apakah harus dijalankan wabuk? Ya, harus dong. Kalau tidak dijalankan, saya menyalai undang-undang nanti, menyalai ketentuan. Karena Pansel ini, saya minta Pansel ini untuk menjadi Pansel, kan juga saya izin ke KASN. KASN sudah punya ketentuan, keterianya, siapa yang bisa menjadi Pansel, siapa yang tidak sudah ditentukan, sehingga rekomendasi sebagai Pansel sudah dikeluarkan oleh KASN, berjalannya waktu, saya mengikuti proses daripada peraturan-peraturan, memutuskan, Pansel memutuskan 3 terbaik ini, dan saya harus patuhi, memilih mana 1 di antara 3 terbaik. Jika menyimpang dengan pakta integritas, Pak? Jika menyimpang dengan dari pakta integritas? Pak, saya copot nanti, kan sudah disampaikan tadi, siapa yang tidak memenuhi daripada pakta integritas dan juga kontrak kerja, siap-siap, saya copot, siapa. Dari 3 yang sudah terbilih dari Pansel, artinya ada 1 yang dipilih sama Pansel? Yang pertama, kriteria itu kan juga sudah diberikan oleh Pansel, bagaimana penilainya si A, si B, si C ini, ada penilainya kan mulai wawasannya bagaimana, kemampuan dia di dalam mengembangkan inovasinya bagaimana, kemampuan dia di dalam memimpin bagaimana, dan lain sebagainya. Tetapi ada 1 hal yang menjadi pertimbangan saya, saya harus memilih dikaitan terbaiknya adalah saya harus minta petunjuk kepada Allah SWT. Sehingga itu yang menjadikan dasar saya, saya berani memutuskan si A, si B, karena tentunya sebagai muslim saya melaksanakan apa yang namanya istiqarah untuk minta petunjuk kepada Allah SWT. Salah satu anggota Pansel Pejabat S-22 Pemkap Nganjuk, Prof. Dr. Sumarji berharap kepada Bupati Nganjuk, sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum, bahwa hasil rekomendasi dari Pansel harus dijalankan, termasuk pelantik 12 OPD yang malam itu telah disaksikan dari 57 pejabat yang mengikuti seleksi untuk menduduki 12 OPD. Jadi saya jadi panitia seleksi itu mulai jamannya Pak Topik. Suruh memilih 3 dari 4 OPD. Dari total peserta lebih dari 30. Pansel sudah memutuskan 3 per masing-masing OPD, tetapi tidak satu pun yang dilantik. Nah, padahal melantik satu itu sudah prerogatifnya Bupati. Nah, ini langkah yang salah, dan pada titik akhir, ya akhirnya salah itu pada Bupati yang sebelumnya. Harapan untuk Bupati baru ini, sesuai dengan mekanisme, prosedur hukum harus dijalankan, termasuk melantik 12 OPD yang hari ini terlaksana. Apakah semuanya yang dilantik ini benar-benar rekomendasi dari Pansel? Ya, tidak ada satu pun di luar rekomendasi Pansel. Berapa pendaftaran yang masuk waktu awal? Jadi yang daftar itu 57 untuk menduduki 12 OPD. Jadi tingkat kompetisinya luar biasa, akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah SDM-SDM yang punya tingkat kompetensi tinggi, sehingga dipilih oleh Bupati. Dan secara hukum memang 3 besar rekomendasi Pansel itu yang berhak memilih Bupati, karena punya hak prorogati. Entah itu nomor 1, 2, atau 3. Jadi 3 besar terbaik. Kalau boleh tahu kenapa alasan dulu itu rekomendasi Pansel itu tidak dilantik? Boleh tahu nggak alasannya apa ketika disampaikan ke... Jadi kalau dulu mungkin reformasi birokrasi nggak dijalankan dan tidak apal itu ada zona integritas. Dan yang jelas mudah-mudahan Bupati yang baru, Bupati Novi dan Pak Wabuk Marhen ini bisa membawa Nganjuk menjadi maju dan bermartabat. Termasuk saya menjadi Pansel Sekda Nganjuk. Jadi Sekda Nganjuk ini di awal masih Bupati Topik, tapi setelah di perjalanan Bupati Topik kena OTT itu dilanjutkan dengan PLT Bupati, waktu itu wakil Bupati naik jadi PLT itu atas rekomendasi KSN, Kementerian, dan Gubernur, akhirnya Sekda bisa dilantik. Dan ini sebuah langkah strategis. Dan Sekda ini dimulai dari 0 rupiah, sehingga kinerjanya bisa terukur, bagus, dan pada titik akhir 12 OPD yang barusan dilantik ini juga 0 rupiah, termasuk mutasi yang 8 kemarin. Itu juga melibatkan Pansel untuk menduduki jabatan pada eselon yang sama 2, eselon 2. Keterlibatan Pansel untuk pemilihan ini sejauh apa-apa, maksudnya apa khusus pada eselon tertentu atau apa-apa? Jadi panita seleksi sesuai undang-undang itu hanya sebatas pada eselon 2, sedangkan eselon 3 ke bawah nanti berpercakap. Setelah dilantik, para penjabat eselon 2 tersebut harus bekerja ekstra hati-hati, karena Bupati Nganjuk mengancam akan mencopot mereka apabila tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, Melaporkan. Selamat menikmati.